B dikali X Dimana B itu rumusnya seperti ini Sedangkan A itu rumusnya seperti ini Yang pertama kita hitung Itu apa? Sigma Yi Berarti jumlahan dari jualan mulai tahun 2011 hingga tahun 2015 Itu sebanyak 760 unit Kemudian XI Itu variable bebasnya Kan dari tahun 2011 hingga 2015 Itu dimulai dari 0 sampai 4 Ya Sigma Yi Kemudian kita menghitung Sigma Xi dikali Yi Jadi Xi dulu dikali Yi baru dijumlahkan Itu hasilnya 1620 Kemudian untuk yang Sigma Xi kuadrat Itu Xi nya dikuadratkan dulu Kemudian dijumlahkan Hasilnya ada 30 Kemudian yang terakhir itu adalah Sigma Xi kuadrat Jadi dijumlahkan dulu Kemudian baru dikuadratkan kuadratkan untuk perhitungan yang ini ada yang ditanyakan ada yang masih bingung oke ini ya, nanti bisa dibuat tabel seperti ini 10 itu total 100 yang mana mbak itu sama dengan mbak jumlahan 0, yang ini toh sigma xi x kuadrat ini sama dengan 100 mbak itu sama dengan 100 semua yang dikuadratkan apa? positif ya, kalau dikuadratkan kan positif oke ini bisa dibuat tabel seperti ini dimana ini total ya yang dibawah ini totalnya nah, kemudian dimasukkan ke rumus apa? A sama B coba dimasukkan ke rumus A sama B apakah nanti ketemu 132 sama 10? 132 ini kan A ya, rumusnya didapatkan dari ini dengan menggunakan data yang ada di sini kemudian kemudian untuk yang B itu adalah 10 itu didapatkan dari rumus ini ya, betul kemudian nah untuk mengetahui ramalan jualan tahun 2016 kita kan memakai rumus ini ya Y sama dengan A ditambah B dikali X karena A-nya sudah tahu 132 dan B-nya sudah tahu 10 itu kemudian X-nya berapa? X-nya kan 5 karena ini kan 2015 itu 4 berarti kalau 2016 itu berarti X-nya sama dengan 5 sehingga kalau dimasukkan ke rumus Y ini ke dalam persamaan trendaris lurus maka didapatkan sebanyak 182 unit apanya yang 5 Mbak Anis? ya X-nya ya X untuk tahun 2016 itu sama dengan 5 kemudian dimasukkan ke dalam persamaan trendaris lurus sehingga didapatkan nilai sebanyak 182 unit jadi kesimpulannya ramalan jualan tahun 2016 itu sebanyak 182 unit ada yang masuk lagi Mbak Tri ini Mbak Tri nangis dari sini ada yang ditanyakan yang di buku halaman 2.11 itu ada yang salah nggak? dibenarkan ya ya untuk yang B itu kan hasilnya 10 kemudian yang 10 X X itu tanda kalinya dihilangkan 1 kemudian untuk yang di bawahnya B itu 10 dalam kurung negatifnya dihilangi ya benarkan ya oke lanjut ke metode moment persamaan nya sama ya persamaan garis lurusnya sama A Y sama dengan A plus B X sedangkan untuk Y I itu sama dengan seperti ini yang X Y itu seperti ini disini akan saya jelaskan mengenai eliminasi aja ya ada 2 cara yang bisa dilakukan yaitu eliminasi dan substitusi saya hanya menunjukkan yang eliminasi ya nanti dipelajari sendiri yang substitusi untuk metode moment oke sekarang 760 sama dengan 5A ditambah 10B itu dari mana kira-kira dari mana ini itu dari mana dari ini ya sigma Y itu sama dengan N A ditambah B kali sigma XI ya sigma Y itu berapa 760 kemudian N nya berapa 5 A nya belum diketahui kemudian 10 itu apa sigma XI sigma XI ini sigma X nya 10 ya kemudian dikalikan dengan B terus persamaan kedua XI YI sigma XI YI ini 1620 dikali A sigma XI nya 10 ditambah sigma XI kuadratnya 30 dan B nya dicari karena dieliminasi berarti harus disamakan ya mau menghilangkan apa kalau disini mau menghilangkan apa yang dihilangkan itu adalah 30 B nya sehingga nanti persamaan yang pertama ini dikalikan dengan 3 ya sehingga didapatkan untuk yang pertama untuk persamaan yang pertama itu ganti menjadi 2280 sama dengan 15A ditambah 30B kemudian persamaan yang kedua ini tetap ya kemudian dilakukan operasi pengurangan sehingga didapatkan bahwa 5A itu sama dengan 660 sehingga A itu 132 dari sini ada yang ditanyakan ya 660 dibagi 5 sama dengan 132 oke sudah mengerti ya kemudian selanjutnya kita ingin mencari nilai B ya disini 1520 itu sama dengan 10A ditambah 20B oke kemudian ada 1620 itu sama dengan 10A ditambah 30B disini yang mau dieliminasi itu apa A nya sehingga nanti didapatkan nilai B dimana B ini sama dengan 10 oke yang dieliminasi A sehingga yang didapatkan nilai B kan terima dieliminasi yang